Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya lambang di video kali ini kita gak akan nge-build PC tapi kita akan mencoba nge-giveaway PC so jadi ini adalah PC rakitan saya sendiri saya nge-modal sendiri juga terus saya pengen juga nge-giveaway ke kalian jadi sebetulnya si giveaway ini seharusnya tuh udah dilakuin waktu pada saat 10.000 subs ya cuman emang karena kesibukan dan juga banyak banget rakitan jadi akhirnya agak sedikit ketunda jadi kepikiran juga untuk nambah hadiah giveaway nya juga jadi kita total hadiah giveaway di video kali ini kita ada totalnya ada 5 buah ya jadi ada hadiah pertama, ada hadiah kedua, ada hadiah ketiga, empat dan lima jadi biar emang hadiahnya gak cuman satu doang jadi biar bisa lebih banyak orang yang bisa menang di giveaway ini oke sebelum itu terima kasih banyak buat MSI Indonesia yang udah support SSD dan juga casing lalu juga untuk Montek dan juga DTG sebagai distributornya yang udah ngirimin power supply dan juga casing terbarunya mereka ya untuk hadiah giveaway kalian juga nih nah giveaway ini emang saya ada in karena ya sebagai tanda terima kasih aja dari diri saya sendiri kepada kalian yang selalu nonton yang udah nge-subscribe yang udah nge-support saya dari hari yang pertama saya bikin konten ya secara tanpa kalian juga saya gak akan bisa berkembang sampai seperti ini misalkan gak ada support juga dari kaliannya gitu dan hal-hal di kali ini juga saya dikasih rezeki berlebih jadi ingin nge-share juga dan juga berbagi rezekinya juga kepada kalian yang udah setia menjadi supporter dan udah kalian juga sebagai antusias PC juga gitu dan sekali lagi bener-bener terima kasih banget buat kalian yang udah nge-subscribe yang udah nge-like yang udah nge-support dari hari pertama semoga channel lambang KP ini bakalan terus bisa berkembang nanti ke depannya dan mudah-mudahan nanti ada giveaway selanjutnya lah ya nah untuk penjelasan pembagian hadiah jadi ini ada urutan 1, 2, 3, 4, 5 sebenernya kita buy order dari harga yang termahal sampai harga yang termurah cuman di harga 1, 2, 2 itu jelas harganya beda tapi di hadiah 3, 4, dan 5 itu hadiahnya mirip-mirip jadi ada di budget 700 ribuan jadi untuk 3, 4, 5 kita ya gak berdasarkan order mahal atau murahnya ya nah untuk penjelasan hadiah yang pertama dulu hadiah yang paling mahal jadi ini PC modal saya sendiri ya mungkin ada beberapa hasil dari support dari brand yang gak pakai contohnya ini sih kayak segotek ini si PC ini mostly sih saya beli dengan uang saya sendiri kecuali untuk hitching-nya doang dan fan yang ini-nya doang dan semua sisanya ini bener-bener saya beli sendiri dari profit saya selama ini ngonten dan juga ngerakitin PC buat kalian jadi ya inilah hasil ya giveaway mungkin gak terlalu banyak juga, gak terlalu mahal juga tapi ya masih lumayan lah buat dipakai untuk gaming-gaming 1080 bahkan untuk editing juga masih enak banget lah ya maksudnya oke untuk penjelasannya mulai dari prosesor disini saya pakai prosesor dari Intel i5 10400F jadi ini udah punya 6 core dan juga 12 thread boostnya ada di 4,3 GHz yang jelas udah enak banget lah ya untuk gaming di 1080 dan juga untuk di 2K sih sebenernya mungkin masih agak-agak slow ya dibandingkan dengan generasi 12 tapi ini masih oke banget lah untuk dipakai dan juga disini ya emang karena saya dapatnya bundling dengan motherboard dan RAM jadi ini satu paket semuanya juga gitu nah untuk harga barunya si prosesor ini yang tray itu ada di kisaran 1,2-1,3 jutaan nah untuk motherboard kita disini pakai MSI H510M slash B jadi ini bener-bener MOBO yang standar banget gak ada heatsink VRM-nya juga ini gak ada jadi emang agak sedikit pas-pas juga ya kalau dipakai Intel i5 ini tapi ya mudah-mudahan gak terlalu panas banget ya di dalam buildnya standar-standar aja lah ya MOBO murah soalnya kan ini harga barunya juga dia ada di 900 ribuan jadi emang MOBO gak terlalu mahal yang penting bisa running aja gitu si MOBO-nya nah lalu untuk RAM-nya kita disini juga pakai dari Silicon Power SP kapasitasnya ada di 16GB tapi untuk speednya kita slow banget ini ada di 2400MHz jadi bener-bener slow nanti mungkin bakalan saya cobain di tuning lagi mungkin bisa adaptin di 3200 atau enggak tapi out of the box-nya dia cuma 2400MHz jadi emang bukan RAM yang kenceng banget sih tapi untuk kapasitasnya udah cukup lah ya di 16GB no RGB sama sekali aksennya juga aksen jadul banget ya jadi ada aksen-aksen merahnya ya yang penting gak terlalu ngeganggu ke total buildnya yang bener-bener full item kayak gini ya dan yang pastinya untuk kapasitas 16GB ini masih enak banget untuk misalkan dipakai untuk gaming dan juga untuk streaming untuk editingnya pasti aman-aman banget nah untuk SSD-nya disini saya beli second juga ini saya pakai yang 256GB ini mereknya merek Samsung kayaknya ini copotan laptop sih cuman saya gak yakin speednya berapa harganya di 200ribuan jadi emang gak terlalu mahal yang penting buat sistem aja duluan jadi misalkan nanti kalian yang menang giveaway ini bisa tambahin harddose sendiri kalau gak tambahin lagi SSD sendiri biar kapasitasnya lebih banyak untuk ngepen-ngepen gamenya nah disini juga saya pasangin heatsink Adata XPG karena ya biar warnanya full item jadi karena SSD-nya warnanya hijau gitu bakal ngeganggu banget ke estetiknya jadi saya agak ditutupin pakai Adata XPG ini biar ya lebih full ke itemnya aja nah selanjutnya untuk GPU disini saya pilih yang RX 6600 dari Power Color yang tipe fighter ya tipe paling rendahnya secara performance untuk 1080p udah oke banget lah untuk gaming 1080p bisa rata kanan apalagi game-game kayak game-game kompe gitu sih kayaknya udah 200-300 fps ini udah aman banget lah ya untuk pakai GPU ini fokusnya untuk di 1080p bukan untuk di 2K lalu untuk TDP ratingnya juga ada di 100W jadi si GPU ini sebenernya udah gak perlu di-tuning lagi bener-bener udah irit daya juga performance-nya udah 1080p untuk kanan jadi bener-bener enak banget salah satu rekomendasi misalkan kalian yang ingin rakit PC bisa 1080p rata kanan dan juga performa listriknya yang irit nah selanjutnya untuk CPU cooler disini kita pakai dari Sego Tab ini yang Frozen Tower E4 kalau misalnya namanya dia ada 4 buah heatsink fan bawaannya sebenernya dia RGB fix cuman saya ganti karena berhubung di studio juga ada fan dari side ini yang KZ Flex yang fix sih sebenernya dia di 1200 RPM tapi ini should be aman banget buat si CPU ini dan juga cooler ini jadi ini sengaja diganti biar si tema estetiknya bener-bener full black dan ya cuman monokrom lah ya karena disini ada dampeningnya dia warnanya abu jadi gak terlalu ganggu lah dari segi full tema build warnanya yang full hitam dan seharusnya untuk si heatsink ini udah cukup banget karena TDP rating dari i5 nya sendiri ini cuman 65 watt ya mungkin agak ke 80 mungkin 90 watt nantinya tapi dari ratingnya si cooler ini dia bisa nantinya sampai 150 watt jadi ini should be aman banget untuk pakai si cooler yang ini nah next untuk power supply disini ini saya pakai si sonic ini bakas saya pakai juga waktu dulu ini si sonic M12 strip 2 520 watt ini 80 plus bronze dan juga udah full modular jadi ini power supply yang udah saya pakai cukup lama juga 2 tahun 3 tahun di PC yang sebelumnya masih berfungsi masih aman power supply udah cukup banget sih 520 watt untuk kombo ini ya palingan dia cuman pakai sekitaran 200 watt doang jadi masih ada space cukup jauh banget dari kapasitasnya di 500 watt nah selanjutnya untuk casing saya sempat kebingungan juga untuk cari casing yang bagus pada akhirnya ya beli sendiri aja karena harganya gak terlalu mahal ini adalah PC cooler C3B310 jadi ini salah satu casing bener-bener budget friendly banget harganya di 400 ribuan seharusnya dia pakai fan RGB fix jadi ini fan RGB fixnya harusnya ada 4 cuman saya request ke tokonya bisa diganti pakai fan GMAX yang black gak jadi saya request ke tokonya kata tokonya bisa jadi akhirnya kita bener-bener build full hitam aja biar gak ada lampu sama sekali biar gak norak lah ya biar gak terlalu ganggu juga dari segi tampilannya soalnya fan nya itu fix RGB jadi gak oke banget lah yang pastinya jadi saya mendingan request pakai fan yang black walaupun fan nya static ya mesinnya dia gak bisa PWM jadi saya colokin lewat Molex jadi ini bener-bener fix RPM nya semuanya jadi ya secara performance sih harusnya oke lah ya karena biasanya rata-rata fix RPM itu ada di atas 1000 RPM yang which is sudah harusnya udah cukup banget untuk sistem yang seirik daya ini lah nah begitu sih kalau misalkan dari hadiah yang ini nanti kita untuk hasil benchmarknya bakalan kita tampilin di akhir video karena ini emang jujur belum dinyalain dan baru selesai rakit jadi gak sempet buat ke benchmark dulu tapi nanti benchmarknya kita di akhir video bakalan sisipin setelah kita ada closingan nah begitu kalau misalkan dari hadiah yang pertama untuk hadiah yang kedua ada di SSD jadi kita dikirimin dari MSI Indonesia kita dikirimin ini SSD MSI Spatium M460 nah kapasitasnya dia ada di 1TB dan untuk speednya dia udah ada di PCI Gen 4 ya jadi udah lebih kencang daripada yang Gen 3 cuman untuk readnya kita gak mentok kanan di 7000an jadi read speednya bisa up to 5000 MB per detik lalu untuk write speednya juga ada di 4500 MB per detik jadi ini emang lebih ke mid-range nya lah jadi bukan yang bener-bener mentok kanan banget si speednya nah untuk harganya kita tempatin di posisi kedua ini karena harganya ada di 1,2 jutaan misalkan kalian beli baru jadi ini hadiah yang kedua karena harganya yang termahal dari yang sisa-sisa lainnya gitu nah next untuk hadiah ketiga kita ada casing dari Montek ini adalah Montek XR kita dikasih yang warna hitam dari D3 nya ini casing ATX yang baru kemarin dibuild di channel ini juga misalkan kalian udah nonton jadi ini menjadi salah satu rekomendasi terbaik ya dari looks udah gitu dari segi performance coolingnya lalu dari harganya juga yang gak terlalu mahal di harga 700 ribuan kalian udah bisa ngedapetin 3 fan eRGB casingnya ATX udah gitu aquarium udah gitu ada rubber gourmet nya juga untuk harga 700 ribuan itu luar biasa bagus banget lalu untuk di bagian depannya juga kita udah ada USB type C nya juga yang agak jarang sih untuk di casing di kisaran harga under 1 juta jadi ini udah bener-bener proper banget misalkan kalian mau pakai casing ini dan untuk casing ini kita tempatin di posisi ketiga karena menurut saya ini lebih worth disimpan di hadiah ketiga karena dari segi performance nya yang udah oke banget looks nya udah oke banget dari pricing nya juga yang udah oke banget nah next untuk hadiah yang keempat ini juga ada casing lagi kita dikirimin dari MSI Indonesia ini ada MSI MAG Forge 120A Airflow nah ini juga sama casing nya ini casing ATX full ATX tapi disini kita dikasih 6 buah fan tapi kekurangannya kita gak dikasih ARGB fan tapi cuma fix RGB fan jadi ini pasti bakal menjadi deal breaker untuk beberapa user ya yang pastinya cuman disini kita dikirimin nya ini jadi kita ya terima aja karena biar bisa ngeramain juga dari segi hadiahnya biar lebih banyak juga kalau keliatan dari segi desain nya dari looks nya ini kayak over biasa di bagian depannya ini cuman panel mesh gitu doang tapi dari segi looks nya sih emang udah cakep udah ganteng apalagi misalkan gak dinyalain RGB nya nah kalau dari kelebihannya sih ya jelas ya dari casing yang si MSI ini dia kelebihannya dikasih 6 buah fan di harga 700 ribuan juga jadi ini sama-sama harga 700 ribuan antara Montech XR dan juga MSI Forge ini jadi dia sama-sama di 700 ribuan misalkan kalian gak ingin beli fan lagi tambahan kalian udah tinggal bagian play aja gitu karena emang udah full banget fan nya dikasih sama MSI nah begitu sih kalau dari MSI saya sengaja nepatin ke 4 karena ya balik lagi menurut saya performance nya gak se-better Montech XR tapi dari segi looks masih sama-sama cakep lah nah yang terakhir dari Montech lagi kita dikirimin juga dari Montech ini adalah Montech Beta ini yang kapasitanya di 550 watt dia udah 80 plus bronze juga otomatis ini menjadi salah satu power supply rekomendasi juga di harga 700 ribuan kalian udah bisa ngedapetin power supply yang main caps nya dari Jepang yang dimana rata-rata main caps nya masih dari Taiwan kalau gak dari China malahan sebenernya dari segi kelasnya itu masih di bawah dari si kapasitor Jepang jadi si Montech Beta ini dia emang ngebostingnya menyombonginnya pakai main caps nya dari Jepang jadi makanya dia menjadi salah satu rekomendasi juga pilihan bagi kalian yang misalkan mau ngerakit tapi Montech Beta ini ada dua versi ya jadi yang versi kita dapet ini yang versi flat cable yang warnanya hitam tapi ada juga harga yang lebih murahnya lagi dia warnanya ketchup and mustard jadi masih ada kuning merah ijo gitu yang lebih warna-warni nah ini kalau dari segi performance udah oke banget dari quality nya udah cukup bagus garansinya juga 3 tahun nah begitu sih dari list hadiah giveaway di video kali ini jadi totalnya ada 5 hadiah dan durasinya juga 5 minggu jadi hitungannya 1 hadiah 1 minggu 1 giveaway 1 minggu nah untuk syarat ikutnya kalian gak perlu ngapa-ngapain kalian cuma perlu komen aja kenapa kalian harus menangin hadiah giveaway ini kalian gak bisa milih mau hadiah yang mana tinggal cantumin aja kenapa kalian harus menang giveaway ini apa alasannya dijelasin sebisa mungkin yang asal gak terlalu panjang jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang nah itu jawabannya bakalan saya filter sendiri karena buat meminimalisir bot yang bakalan nyerang nanti misalkan kalo cuman ngisi beberapa kata doang jadi nanti dicoba agak di karang-karang sedikit jadi biar saya bisa ngeliat juga siapa yang beneran bener-bener mau ngedapetin giveaway nya siapa yang cuman mempergunakan bot doang jadi bisa meminimalisir kecurangan yang orang-orang pake bot nah ini karena durasinya cukup lama nanti pada tanggal 9 Oktober bakalan saya log komenan di video ini bakalan saya filter satu-satu dari komenan saya data semuanya dan saya pilih kontestan-kontestan yang sekiranya menurut saya eligible untuk dimasukin ke daftar list yang sebagai pemenang nah nanti dari hasil semuanya itu bakalan saya shuffle lagi secara random 5 kali biar keluar langsung 5 nama pemenangnya nah untuk pemenang nanti akan diinformasikan di konten terdekat dari tanggal 9 Oktober nanti misalkan kalo liat dari tanggal 9 itu lebih deket ke Sabtu kan karena saya uploadnya di hari Sabtu dan Minggu itu kisarnya di tanggal 12 atau 13 Oktober untuk pengumuman pemenang peserta yang dapet giveaway ini nanti tinggal pantengin aja kontennya nanti untuk share-share untuk ngambil hadiahnya bakalan saya jelasin lagi di video nanti ya yang mendekati di tanggal 9 Oktober nah begitu deh untuk event giveaway kali ini sekali lagi thank you banget buat DTG sebagai distributor motor dari Montek yang udah bersedia ngirimin hadiahnya juga dan juga untuk MSI Indonesia yang udah ngirimin SSD dan juga casingnya oke dan juga sekali lagi terima kasih kepada kalian sebagai viewers yang bener-bener setia dan juga sebagai subscribers yang udah bener-bener support ya mungkin secara langsung atau nggak secara tidak langsung otomatis tanpa kalian saya nggak akan bisa ngasih kalian giveaway ini sekarang misalkan kalian nggak support saya dari awal jadi bener-bener terima kasih banget buat kalian dan semoga giveaway ini juga bisa ngebantu kalian misalkan kalian yang bener-bener ngebutuhin si PC ini semoga kalian bisa menang dan juga ngebikin kalian makin antusias tentang PC dan seputar perakitan PC nah begitu nama saya Lambang sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati sounds like his guys are trying to keep my back up for reaching the scene you got it! almost there! you got it! almost there!